Oke dan selamat datang kembali disini saatnya kita klaim hadiah akhir musim serangan versus satu lawan satu dan juga mode manager guys ya Dimana untuk season yang pertama setelah ganti nama dari Viva Mobile menjadi EA Sport FC Mobile Disini sudah saatnya kita reset untuk musim yang pertama Nah disini gue masih di level ataupun di peringkat pro-pro-pro semua Jadi disini ada pro-1 pro-pro-pro-3 Kita tidak ada perubahan pada peringkat di divisi pro-3 Ini untuk yang serangan versus atau yang di serangan versus terlebih dahulu Oke kita lihat dapat poin kompetitif dan juga dapat pemain disini hadiahnya 75 sama poin kompetitif 500 biji untuk diserangan versus kemudian disatu lawan satu disini head to head Dapatnya 800 poin kompetitif dan juga dapat pemain 71 Offernya di harga 14.000 Masih di pro-pro-pro guys ya Jadi hadiahnya ya cuma segini saja sih Tapi ya tidak apa-apa Masih awal musim Oke dapat 300 dan juga di OVR 71 Total sudah dapat 2025 poin kompetitif Yang mana untuk saat ini poin kompetitif jika kita lihat di bagian toko Untuk saat ini masih ada masih belum ada perubahan geisha untuk hadiahnya di bagian rival divisi Nah masih ada hanya koin dan juga permata Jadi untuk sementara mending disimpan terlebih dahulu sih Untuk ya sekedar saran saja Lebih baik disimpan dulu Siapa tahu nanti ada di mungkin di musim-musim berikutnya ada perubahan untuk hadiah Yang kita dapatkan di bagian pertukaran menggunakan poin kompetitif ini Jadi untuk sementara masih ada permata dan juga koin yang kita dapatkan Dengan menukarkan 1000 poin kompetitif kita mendapatkan 2500 permata Untuk saat ini masih ada permata dan juga koin saja untuk hadiah di poin kompetitif Nantinya pasti akan ada perubahan guys ya Jadi untuk yang saat ini mau menukarkan ya Mending saran gue sih mending tahan dulu sih Daripada nanti menyesal di beberapa season ataupun di beberapa bulan ke depan Karena pastinya akan ada perubahan dan bisa dapatkan pemain juga sih harusnya guys ya Kalau kalian mau all in ya silahkan hanya sekedar saran saja Jadi untuk poin kompetitif hadiahnya bisa kita tukarkan Menjadi permata dan juga koin untuk saat ini Nantinya pasti akan ada perubahan sih Dan kita klaim untuk hadiah dari starpass yang kurang beberapa hari lagi Kurang 4 hari lagi Starpass gratisan Starpass premium Sudah bisa kita klaim sejak 2 atau 3 minggu yang lalu sih Oke disini kita klaim hadiah tambahan lumayan dapat permata 700 biji 195.000 koin dan sisanya dapat pemain yang bisa kita gunakan untuk naik level lumayan sih ini Oke jadi seperti itu dapat siapa kalian sudah sampai di peringkat apa untuk dari ketiga rival divisi ini Mulai dari serangan versus 1 lawan 1 dan juga mode manager 28 hari untuk kita bisa push dengan perolehan tertinggi untuk mendapatkan hadiah yang menarik juga di akhir season nantinya Oke mungkin itu saja dapat pemain Mungkin ada yang dapat di OVR 90an plus Bisa komen di bawah dapat siapa kalian Apakah ada yang dapat icon dari hadiah rival divisi Karena kalau semakin tinggi ranknya tentunya semakin bagus juga guys ya pemain Ada yang dapat di OVR 90 juga tadi gue lihat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!